hari ini saya lagi membuat tahu gejot teman olengku semua tahu gejot itu rasanya itu enak sekali dan sekali membuat itu bisa ketagihan bumbunya itu ada kacangnya, juga ada kecapnya juga pakai cabai rawit juga pakai gula merah disiram pakai rebusan gula merah dan makannya itu pakai ada ketupatnya ya, ataupun lontong nah seperti ini ya, teman olengku semua ini rasanya itu segar sekali ya, dan enak sekali ya teman olengku semua itu ada ini saya tidak punya ketupat, saya pakai lontong ini enak segar nah untuk tahu cara buatnya, tonton video saya sampai selesai assalamualaikum teman olengku semua jumpa lagi dengan channel saya CNR, apa kabar teman olengku semua semoga selalu saya dan semoga selalu dalam lindungan Allah, jangan lupa selalu bahagia ya teman olengku semua hari ini saya lagi mau bikin tahu ya, ini tahu gejot namanya ini tahu putih yang sudah saya cuci kemudian ini ada toge pendek yang sudah saya cuci juga kemudian ini ada lontong ya pakai ketupat ya sebenarnya teman olengku karena tidak punya ketupat jadi pakai lontong ya ini ada kecap manis juga ini ada kol juga ini ada daun ledri juga ini ada bawang putih 3 bawang putih ya juga 7 bawang 7 cabai rawit ya cabai rawit campur ya juga ini 50 gram kacang tanah juga ini ada garam 3 siung bawang putih juga gula ya gula merah ya teman olengku semua kemudian saya siapkan minyak ya dalam wajan yang bersih sementara itu saya mau iris-iris tahunya tahunya saya potong-potong ya teman olengku semua sambil nunggu minyaknya panas ya kita iris-iris tahunya kemudian minyaknya sudah panas kita masukkan tahunya kita kurang sampai kecoklatan sambil nunggu tahunya matang kita iris-iris kolnya kolnya saya iris-iris kecil-kecil ya selamat menikmati kemudian daun seletri nya juga akan saya iris-iris dan ini gula yang sudah saya rebus sudah mendidih ya teman olengku semua kemudian ini bawang putih bawang putih saya 3 bawang putih saya iris-iris selamat menikmati 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 sudah matang atau belum kemudian bawang putih yang saya iris-iris tadi akan saya taruh di tempat wadah seperti ini lalu akan saya kasih minyak panas saya kasih minyak panas minyak yang mendidih dan minyak bersih yang tadi cuma buat goreng tahu jadi masih bersih sekali sudah kasih minyak kemudian kita sisihkan dulu kemudian kacangnya saya goreng kita goreng dan kita tunggu sampai matangnya kita aduk-aduk selamat menikmati nah kacangnya sudah matang saya angkat ya teman-teman ku semua kemudian saya siapkan cobek saya kasih garam 7 bawang putih 7 cabai rawit cabai rawit campur ya kita haluskan cabai rawitnya ya dengan cara menghulek-hulek kita kasih bawang putih kita haluskan juga ya teman-teman ku semua ini kacangnya ini juga kita haluskan ya teman-teman ku semua nah setelah kacangnya sudah agak halus kemudian saya kasih kecap kita aduk-aduk bersama kita aduk-aduk sampai rata kasih air juga ya ini saya memakai air matang ya air matang aqua ya saya memakai air matang aqua yang penting air matang ya teman-teman ku semua kemudian saya siapkan tempat untuk saya kasih irisan lontong ataupun ketopat kita iris-iris nah seperti ini ya teman-teman ku semua kemudian saya kasih toge pendek kasih daun seletri kasih toge kasih kol nah tahunya juga kita masukkan lalu akan saya kasih minyak bawang putih tadi ya yang bawang putih kita iris-iris dan dikasih minyak panas kita taruhkan di atasnya kasih bumbu kacangnya yang sudah saya haluskan tadi nah kita kasih air gula merah tadi ya kita saring nah segar sekali ya teman olengku dan enak sekali ini mantap bisa buat bisa ketagihan ya teman olengku sekali nyoba ada lontongnya ada tahunya ada kacangnya bumbunya ada kacang-kacangnya ya ada kecap manisnya ya teman olengku nah selamat mencoba ya teman olengku di rumah terima kasih yang sudah menonton video saya sampai jumpa dengan video selanjutnya jangan lupa like, comment, subscribe, share dan bunyikan notifikasinya terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati